Hai teman-teman ya kita sekarang berada di Maraola ya tempat pembuatan tada-tada yang sama persis dengan opor dan teman-teman harus tahu bahwa walaupun pembuatannya sederhana makanannya sederhana namun omsetnya perbulan bisa puluhan juta rupiah so ini mudah-mudahan menjadi rekomendasi buat teman-teman hanya di NN let's let andy wabarakatuh teman-teman ya saat ini kita berada di warung utadada Nosarara Desa Bali AC di Kecamatan Maraola teman-teman ya pada saat ini kita akan coba memvideokan dan membuat konten tentang bagaimana proses pembuatan utadada kalau biasanya di daerah Jawa itu disebut opor tapi kalau di tanah kayu ini biasanya disebut dengan utadada baik teman-teman ya sebelum kita menyaksikan proses pembuatannya saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel NN let's let andy channel ini dan yang belum subscribe silakan subscribe channel ini dan mari kita berpetualang dan berselancar di dunia internet untuk menyajikan hal-hal yang unik makanan-makanan unik dan konten-konten video yang lainnya dan dari hati yang paling dalam ya buat teman-teman semua saya mengucapkan banyak terima kasih dan ikuti pembuatan utadada alias opor ayam ini hanya di NN let's let andy baik teman-teman ini sekarang ada satu ekor ayam peranggang ya yang akan kita jadikan utadada ya setelah ayamnya dibakar ya sekarang proses adalah ayamnya dipotong kecil-kecil ya seperti ini bentuknya jadi ayam ini adalah ayam kampung ya ayam kampung yang sebelum dipotong-potong kecil seperti ini ya dibakar dulu setengah matang baru dilakukan potong-potongan kecil seperti ini ya teman-teman bisa perhatikan ya Hai teman-teman ya sambil menyaksikan ayamnya dipotong-potong kecil ya nanti kita saksikan lagi tentang kelapanya kelapanya diparut ya kelapanya diparut dan kemudian nanti diambil santannya namun untuk saat ini kita coba videokan ayamnya dulu ya yang dipotong-potong kecil biar teman-teman mendapatkan rekomendasi bagaimana cara membuat opor ayam alias utadada yang viral di tanah kaili ini selanjutnya kita ikuti sampai selesai ya teman-teman jangan skip ya biar teman-teman melihat dan mendapatkan pengalaman bagaimana mencara-cara membuat utadada ya kita lanjutkan videonya jadi teman-teman ya teman-teman bisa perhatikan inilah ya ayam yang sudah selesai kita potong kecil-kecil dan selanjutnya nanti teman-teman nanti bisa perhatikan apalagi langkah berikutnya untuk membuat opor ayam ini alias utadada versi di tanah kaili ini ya teman-teman inilah kelapa yang sudah habis diparut ya kelapa ini diambil nanti kemudian diperas dan santannya diberikan campuran untuk pembuatan utadada teman-teman perhatikan ya jadi teman-teman setelah ayamnya dipotong kecil-kecil langkah berikutnya adalah ayam yang dipotong kecil-kecil tadi kita cuci dengan air yang bersih ya kemudian kita setelah kita cuci bersih kemudian kita lakukan langkah selanjutnya teman-teman ya setelah ayamnya dicuci bersih sekarang saatnya kita akan menusuk eh daging ayam ini dengan daun kelapa ya lidinya lidi ya lidi yang biasa dibuat sapu lidi diambil daun mudanya teman-teman dapat menyaksikannya seperti ini ya nah ini daun lidinya teman-teman ya ketika akan untuk kita tusuk ayamnya oke teman-teman ya sekarang lidinya diikat seperti itu oke nah sekarang adalah proses daging ayamnya ditusuk ya penampakannya seperti ini teman-teman ya oke baik teman-teman ya setelah ayamnya ditusuk memakai lidi yang muda ini ya ini penampakannya teman-teman ya ini ayam yang akan kita campur dengan santan dan bumbu lainnya so ikuti terus pembuatan utadada ya yang kurang lebih sama dengan opor ayam ini hanya di NNJZ Andi baik teman-teman ya di dalam tempat masak ini ya terdapat bumbu-bumbu seperti bawang merah gunyit sama serai kemudian ada jahe untuk menciptakan aroma harum dari masakan utadada ini so ikuti langkah selanjutnya hanya di NNJZ Andi baik teman-teman ya setelah ini santan kelapa pertama ya sekarang kita peras dan santan pertama kelapanya ini yang akan dimasak lebih dulu ya Oke teman-teman perhatikan ya sekarang lagi dikerjakan untuk mengambil sari santannya nah kemudian teman-teman setelah santan pertamanya sudah selesai kita ambil sari santannya kemudian bumbu tadi dicampurkan ya dicampurkan dengan santan santan ya santan dan bumbu lainnya seperti ini penampakannya ya Oke setelah kita masak santan pertamanya ini proses yang keduanya untuk mengambil santan yang keduanya oke teman-teman ya seperti ini ya disaring teman-teman ya nanti kita coba lihat setelah prosesnya nanti eh santan pertamanya sudah mendidih yang sudah bercampur dengan bumbu-bumbu tadi kemudian santan berikutnya kita campurkan kembali ya kemudian setelah kita campurkan santan keduanya setelah mendidih ayamnya kita masukkan kemudian prosesnya kita tunggu sampai matang so ikuti hanya dian-dian dari tadi nah ini adalah proses pencampuran santan keduanya teman-teman ya oke santan keduanya nah seperti ini penampaknya teman-teman ya kemudian kita masukkan ayamnya ya seperti ini teman-teman ya oke dan ketika nanti sudah mendidih dan sudah mendidih ayamnya sudah boleh kita angkat bersama sayurnya ya baik teman-teman seperti itulah cara pembuatan utadada alias kalau mungkin di daerah teman-teman mungkin kurang lebih hampir sama dengan opor ayam ya baik teman-teman demikian video untuk hari ini ya setelah kita lihat mungkin teman-teman nanti ketika ingin memakan makanan ini silahkan bisa dibuat sendiri karena kami sudah menyajikannya secara lengkap buat teman-teman dan hasilnya tentunya pasti di luar dari dugaan teman-teman ketika teman-teman ingin menyajikannya sebagai bahan bisnis dan banyak orang yang mencarinya teman-teman dari NN ZZN Andi mengucapkan banyak terima kasih atas teman-teman yang sudah men-share video-video kami kemudian yang juga sudah melayak dan memberikan komen kepada video kami dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati